Makanan khas Jawa Barat banyak diserbu oleh wisatawan karena rasanya yang khas. Tasik Malaya menjadi salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki beragam makanan khas. Setiap makanan khas Tasik Malaya memiliki beragam keunikan dan tidak heran jika banyak diserbu oleh wisatawan. Kota Tasik memang tidak terlalu luas, namun memiliki banyak ragam makanan khas yang patut dicoba. Mulai dari cita rasa yang manis, pedas, asin, hingga gurih bisa Anda temukan di sini. Nah, berikut ini deretan makanan khas Tasik Malaya yang bisa dicicipi saat kulineran. 1. Makroni Mangade Citapen Rasa makroni memang sama saja seperti pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah rasa dari bumbu makroni tersebut. Banyak orang yang memburu jajanan ini ketika berkunjung ke Tasik Malaya. Lokasinya juga ada di depan SDN Citapen, tepatnya di pusat kota. Anda bisa membeli dengan level kepedasan sesuai selera dimulai dari harga Rp3.000 sampai Rp10.000 saja. 2. Ladu Bahan utama ladu adalah beras ketan yang berwarna putih atau yang hitam. Rasanya manis dan cukup unik. Karena bentuknya yang hampir sama seperti dodol, banyak orang yang menyamakan padahal sudah jelas berbeda. Makanan ini begitu populer di Jawa Barat dan sering dijadikan sebagai oleh-oleh. 3. Rengginang Tidak banyak yang tahu bahwa di Tasik Malaya ada olahan beras ketan yang bernama Rengginang. Bahan utama beras ketan ini akan digoreng hingga crispy dan dibumbui dengan sangat nikmat. Bisa dibilang bahwa makanan ini adalah makanan sejuta umat di sana. Beragam rasa yang diberikan seperti asin, terasi, ketan hitam, hingga yang manis sekarang juga sudah tersedia. 4. Mie Baso Laksana Kota Tasik Malaya terkenal akan hidangan basonya. Salah satu tempat menyantap baso yang legendaris adalah mie baso laksana. Bakso khas Cina ini dibuat dengan bumbu yang nikmat dan telah buka sejak lama. Anda bisa menikmati santap siang dan sore di sini. 5. Bubur Ayam Jika Anda sering melihat bubur yang diberikan kuah berwarna kuning di atasnya, berbeda dengan bubur di daerah Tasik. Di kota Tasik Malaya, bubur tidak akan diberikan bumbu seperti demikian, namun rasanya tentu saja tetap nikmat. Kemudian, bubur akan diberikan berbagai topping seperti ati ampela, cakwe, dan yang lainnya. 6. Sambal Goang Anda bisa mencoba untuk memakan dan memesan sambal goang ketika mengunjungi tempat makan di Tasik Malaya. Rasa sambalnya yang khas dan komposisinya yang terdiri dari cabai, bawang, dan garam ini tentunya membuat Anda semakin ketagihan. 7. Nasi Tutup Oncom Olahan ini dibuat dari oncom yang dicampur dengan nasi. Oncom akan dibumbui dan digoreng terlebih dulu. Nantinya, oncom akan diaduk dengan nasi dan ditambahkan berbagai lauk serta sambal yang nikmat. 8. Nasi Cikur Selain teo atau tutup oncom, Anda juga bisa mencoba olahan nasi cikur yang ada di Tasik Malaya. Cikur itu sama saja dengan kencur, namun dalam bahasa Sunda. Anda juga bisa menemukan beragam penjual nasi ini di berbagai tempat dan penjuru. 9. Rujak Honje Perbedaan rujak di Tasik Malaya dengan daerah lain adalah penggunaan honje. Rasa honje yang khas dan menyegarkan membuat Anda ketagihan untuk mencocok bumbu rujaknya. Tempat makan rujak honje yang terkenal di Tasik Malaya adalah rujak honje ibu icat dan rujak honje ibu iyoi. 10. Seblak Daerah Jawa Barat terkenal akan sajian seblak yang asin dan gurih. Tasik Malaya sendiri memiliki ciri khas khusus dari seblaknya yang ditambah dengan bumbu-bumbu khas rahsia Tasik Malaya. Anda bisa menemukan berbagai jenis seblak dengan rasa yang unik, pedas, dan pas dari kota ini. 11. Kolontong Untuk memberi camilan yang populer, Anda bisa mencoba kolontong sebagai oleh-oleh dari Tasik Malaya. Khasnya, makanan ini memiliki rasa gurih dan tekstur yang renyah. 12. Citruk Jangan lupa untuk membeli cemilan yang satu ini ketika Anda berkunjung ya. Meskipun jajanan ini sudah cukup lama dan jarang ditemui, bukan berarti Anda tidak bisa menemukannya lagi. 13. Es Bojong Warga lokal biasanya akan memakan santapan ini ketika memasuki bulan Ramadan. Es yang diisi dengan buah-buahan, tape, kelapa muda, hingga sirup membuat Anda tak ingin melewatkannya. 10. Noga Kacang Anda bisa menemukan makanan ini ketika berkunjung ke daerah Indihiyang, karena daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang produksinya. Noga menjadi santapan khas dari Tasik Malaya sejak tahun 1982 dan bertahan hingga saat ini. 15. Opak Bahannya terbuat dari tepung beras ketan dengan beragam bumbu seperti gula, garam, bumbu penyedap, dan ditambahkan dengan kelapa parut. 16. Saleh Pisang Menu saleh pisang juga sudah terkenal di berbagai tempat. Sebenarnya, makanan ini bukan hanya berasal dari Tasik saja. Anda akan mudah menemukan saleh di tempat oleh-oleh. Itulah berbagai makanan yang wajib Anda cicipi ketika berkunjung ke Tasik Malaya. Sudah terbukti, rasanya mantap dan harganya juga murah. Referensi makanan khas yang sudah dibahas tadi akan sangat mudah Anda temukan di berbagai penjuru kota. Untuk menemukannya, Anda hanya perlu melangkah sedikit saja dari tempat makanan satu ke tempat lainnya karena lokasinya memang dekat-dekat. Nah, jadi sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video topi jelajah untuk mendapat informasi mengenai wisata lainnya. Terima kasih telah menonton!